Dua pria bersenjata api nekat merampok toko emas di Komplek Pasar Tradisional Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku berhasil menggondol 1 kg perhiasan emas. Toko perhiasan emas menjadi sasaran buat pelaku perampokan bersenjata api di Komplek Pasar Tradisional di Seklepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pelaku diketahui menggunakan sepeda motor dan beraksi saat siang bolong. Bahkan warga dan pemilik ruko yang berada di sebelah toko tidak mengetahui aksi perampokan ini karena berlangsung cepat dan senyap. Juga nggak nyangka kalau itu mau rampok, nggak nyangka sama sekali. Terus tahunya tadi gimana, Mbak? Tahunya sepeda motor yang diparkir itu langsung pergi, terus yang punya toko itu teriak maling-maling, itu saya baru keluar. Sempat dikejar warga itu? Nggak, saya juga sempat teriak ikut maling-maling, tetap tidak ada yang berani mengejar. Kedua pelaku datang dan langsung melodongkan pistol ke pemilik toko yang tengah seorang diri. Hanya dalam waktu 2 menit, perhiasan emas yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1 kg di bawah kabur pelaku. Dari Bojonegero, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews melaporkan.